Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Selamat datang lagi di channel aku Rina Di video ini aku mau share belanjaan aku untuk 3-4 hari ke depan ya Buat yang sadar, ini toples uang sisa-sisa belanja aku tinggal sedikit ya, karena udah aku ambil untuk jalan-jalan yang waktu ke kebun binatang waktu itu Jadi aku jalan-jalannya ngumpulin dari sisa-sisa uang belanja ya Ya Alhamdulillah namanya juga uang pas-pasan Tapi standar uang pas-pasan di tiap keluarga beda-beda ya Ada yang pas-pasannya sejuta untuk sebulan pas Ada yang 5 juta, ada yang 2 juta Bahkan ada yang 10 juta itu cuma pas-pasan Jadi memang tergantung sama keluarga ya Di tiap keluarga Terus ini tadi aku belanja Ngambil uang Rp90.000 dari sini Dan masih ada sisa Rp30.000 Nah dapet apa aja Aku belanja Rp60.000 Untuk 3-4 hari ke depan Tonton videonya sampai habis ya Aku pindah deprok di lantai ya Biar nggak terlalu pegel Terus ini juga aku habis nganterin anak-anak sekolah Jadi lumayan udah nggak rame lah Dan ini aku beli ikan tongkol Aku sering banget beli tongkol ini Karena selain anak-anak suka Aku juga bisa minta kepala ikan tongkol ini Buat dikasihin ke kucing Dan ikan tongkol ini harganya Rp8.000 Sepotong segini ya Terus aku juga beli daging Ini harganya Rp10.500 Seperti biasa ya Terus nggak tau berapa beratnya Karena udah potongan segini dari sananya Terus ini aku juga beli tulangannya sapi Ini harganya Rp6.000 sebungkus segini Berhubung lagi musim hujan kan enak tuh Bikin yang berkuah-kuah dan panas Enak Jadi hujan-hujan Makannya yang anget-anget dan berkuah Selanjutnya aku beli sosis Ini 3 biji Harganya Rp5.000 Aku juga beli ikan merah ini Ini harganya Rp7.000 Isi 3 biji ya Seperti biasa ini aku buang insang Dan isi perutnya Terus habis itu dibersihin Untuk nanti dimasukin ke dalam freezer Nah ini ikan-ikanan dan dagingnya Mau aku masukin ke dalam freezer Aku juga beli jagung manis Ini harganya Rp4.000 Dapat 2 biji Ini aku akan biarin aja begini Ada sop-sopan yang harganya murah banget Ini cuma Rp1.500 Satu bungkus Karena aku beli 2 Jadi Rp3.000 ya Nah terus ini berhubung Kentangnya itu kan kotor Jadi ini akan aku bongkar aja Terus aku pindah ke dalam tempat yang ada tutupnya Nah ini sop-sopan Setelah aku bongkar ya Ini aku pindah ke tempat Nah ini kentangnya juga udah aku cuci Kentangnya gak aku satuin Tapi aku taruh di tempat begini Terus taruhnya di luar Gak dimasukin ke kulkas Buat yang salah fokus Sama lantai aku yang kotor Ini kelakuannya kucing ya Dia kakinya basah Terus bolak-balik Jadi lantainya kotor lagi Padahal tadinya udah dibersihin Nah ini adalah kondisi Belakang rumah aku Tuh Jadi karena masih tanah gitu Yaudah kotor di lantainya Ini aku beli kentang Kentangnya memang kecil-kecil ya Ini harganya Rp5.000 Segini Terus mau aku satuin sama kentangnya Punya sop-sopan tadi ya Lanjut Aku juga beli buncis Ini harganya Rp1.000 aja Ini akan aku satuin sama sayuran yang lain Biar gak makan tempat Nah wortel ini Ini harganya Rp2.000 Terus dia udah ada bonus Sama seledri-nya ya Oh iya Ini ada seledri Punyanya sop-sopan Lupa belum dimasukin Jadi aku akan masukin Kedalam sop-sopannya Biar gak nangis Ngilang sama temennya Terus ini ada kobis Harganya cuma Rp1.500 aja Tapi memang ada beberapa Yang kayak busuk Jadi ini akan aku bersihin Terus aku juga Minta Kalau ini Belimbing Begini mah gratis ya Emang disediain Boleh ngambil Terserahnya Kayaknya ini bakalan Buat ditaruh di tulangan Gitu deh Biar makin seger Lanjut Di cabai-cabai Ini aku cabai merah besar Beli Rp2.000 Tapi memang Udah gak terlalu bagus Ya gak apa-apa lah ya Seadanya Terus cabai rawit Aku cuma beli Rp1.000 Tapi dapatnya Alhamdulillah Banyak ya Ini masih ada Sisa cabai Dari belanjaan Yang sebelumnya Nanti aku akan Satuin Jangan lupa Alasi Dengan tisu Supaya Menyerap Keringat Atau uap Airnya ya Biar gak cepat busuk Nah ini Kalau udah dipisahin Sama bagian-bagian Yang busuk Dapatnya segini Terus aku akan Satuin juga Sama sisa cabai Yang sebelumnya ya Terus ini Bawangnya udah begini Mau aku bersihin aja Biar hemat Terus aku juga beli kembang turi Ini kembang turi Sebungkusnya itu Seribuan ya Karena beli dua Jadi Rp2.000 Terus ini Aku akan bersihin Yang bagian putiknya Katanya sih Yang bikin pahit Gak tau sih Tapi biar bersih aja Jadi aku buang Bagian putiknya dulu Nah ini setelah bersih Dapatnya lumayan banyak ya Segini Terus habis itu Aku juga beli Rebon kering Yang kecil-kecil Harganya ini Seribuan Yang terakhir Ini aku beli Daun bawang Rp1.000 Dapat segini Ini aku juga Mau bersihin Yang kotor-kotornya Yang busuk-busuknya Bersihinnya Gak usah Dicuci ya Tapi cukup Dilap pakai kain Atau pakai tisu Supaya gak cepat busuk Terus ini Aku potong-potong Terus dimasukin Itu dia Semua belanjaan aku Total Habis Rp60.000 Alhamdulillah Di tempatku Masih murah-murah Ini ya beda-beda Daerah Pasti beda-beda Juga harganya Jangan lupa Untuk selalu bersyukur Semoga Allah Menambahkan Rezeki Dan menambah Keberkahan Dalam hidup kita Semua ya Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu